untuk semua temen-temen mohon maaf apabila ada salah kata tadi yang kita ucapkan berdua banyak konten sensitif di video ini nih, yang penting gua gak pernah nyebut merek si ini gini, si ini gini gitu betul, oke banyak sekali orang-orang dateng kesini, customer bawa orang, eh orangnya malah minta duit sama kita iya bos, ntar kalo jadi tau lo kasih duit iya kalo kita kasih duit, mau beli jilai-jilai gini, mendingan lihat dulu unitnya kalo cocok baru panggil tenaga ahli, bener gak? nah tenaga ahli boleh, bener resmi pun kita juga monggo, kita tidak ada masalah masalah ini kita bicara kalo temen-temen mau nyari VNT di luar ya apron depan nih Jon apron depan nih kalo Fortuner Innova, udah pasti ada angkanya ini nih kalo dia gantian gak ada? lu ganti baru dia gak bakal ada kena tipu, kena tipunya gini jadi dateng, dia coba ngobrol, kasih minuman bir, udah akrab, enak, percaya mobil lihat tuh sekilas gitu kan, dibayar mobil, begitu pulang mobil bekas kebalik Jon buah harini nyong 50 51 75 500 Senyuri-senyores, Johnny Johnny my friend Welcome back to Ben Spencer Hockey Channel Kita, ini mobil yang di depan gue nih kan, ini mobil yang membawa Eur House ke 200.000 subscriber nih, Johnny Jadi ini Fortuner VNT, kita memang jarang sekali ya, dapet satu jarang, kedua mungkin kita juga udah bosan ya nge-review ini ya Tapi gue pernah review VNT gak sih? Hah? Pernah lah Apa dong? Apa, sama Hendry? Oh, 360 sama 360 Kalau gak pernah mungkin kita harus panggil Hendry lagi kali ya kesini ya Kinerja Hendry mungkin lebih bagus daripada keingin gue kan? Betul, betul, betul Bener? Oh, kok gitu sih lo? Ya, apa-apa bener om ya Jadi lo merasa bagusan lo atau keingin Henry kerja? Bagusan dia, serius Gak lah Gak lah Gak lah, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Kita Kalau mau nilai mereka Ya di depannya aja, gak usah di belakang ya kan? Mungkin Gimana sih lo gak jualan ya? Bentar lagi tau om Udah mau ambil cuti 12 hari om Waduh, udah gak bener kan? Udah mulai, udah mulai, udah mulai, udah mulai melenceng kerjanya ya kan? Jadi dia bilang, udah deh bos, udah kerja aja gue mau meliburan Ya udah, gue iya Ya gue mau ngomong-ngomong bener gak? Gue gak cabang Jon Iya, jadi nanti Mungkin selama 12 hari Harusnya sebenernya tau gak? Bikin vlog ini tuh Gue udah bosan kan? Maksudnya gue mau pikir Suruh Joko aja, Pak Joko sama Kenny Cuman ternyata Joko harus tugas negara Jon Iya Dia terbang keluar, kemana? Kepik kali Jon Enggak, ada deh gue ke luar negeri Jadi dia harus dinas Jadi gak bisa hari ini untuk menemenin kita Oke, dibelakang kita adalah Fortuner VNT 2014 tipe G Yang lampu belakangnya udah hitam ya? Iya Ya, jadi ini mobil apa yang membuat spesial Ken? Coba lu sebutin Kondisinya ya? Cetnya hampir semuanya masih original Walaupun notabene kilometernya sudah 100 ribu Jadi kalau menurut Kenny, gue bingung jualan sekarang ya Mobil kalau kita beli kilometer 100 ribu kayak kondisi 30 ribu Dulu gue jualan 30 ribu kayak 100 ribu katanya Kenapa? Iya kan? Kenapa? Coba anda tanya sama hati anda sendiri Iya kan? Oke, jadi gini Jon Awalnya begitu ditawarin ini, denger KM segitu kita udah males ya Males Iya Aduh males deh om, tapi yang mau jual itu bilang Lihat dulu aja mas mobilnya, mobilnya bagus kok Jadi begitu kayak si Kenny sama orang gue ngeliat Uih, kok mobilnya tinggal harga aja nih masuk, wah aduh Kondisinya masuk Gak ada dosa Jadi gak ada dosa Jadi gini, ketika lu nyari VNT, gue udah berkali-kali juga ngomong di beberapa vlog sebelumnya Ini adalah mobil enak dan biasanya orang akan pakai sampai titik darah penghabisan Iya Kayak tadi contohnya datang kesini kilometer 330 ribu Iya Tapi kondisinya masih kayak 80 ribu Mungkin karena dirawat Nah kayak ini contoh 100 ribu tapi mungkin masih kayak 50 ribuan ya Akhirnya gue bisa jualan mobil seorang lagi Jon Iya Karena kita jarang dapet VNT lagi kan, terakhir-terakhir udah dapet TRD-TRD VRjet bagus udah biasa Jon Betul Karena gini, sebelum adanya VRjet, VRjet, orang akan nyarinya yang TRD Iya Makin kesini, ini kan model udah mulai ketinggalan Hmm Orang akan belinya yang tipe G polos Iya Dan biasanya tipe G yang hitam 2014-15 yang velg Ede Gun Metal Hmm Tipe favorit Iya Kak Betul Contohnya lu pakai mobil ini, lu kayak kayak ini MKP, lu masih keren Iya Kak Iya Masih pakai strobo dikit Masih dikasih jalan Jon Hah? Masih dikasih jalan Kalau mobil kayak ini jangan dikasih jalan ya Pokoknya kalau mobil kayak ini Mobil-mobil gini Yang pakai pelat dinas Eh nggak pakai pelat dinas, jangan dikasih Iya Kayak contohnya kemaren tuh di tiktok yang viral Itu song Jon Itu orang Jon Putih Pakai Toa, B10 berapa nomornya? B10, nggak tau B10 berapa, 3 huruf lah yang viral Waduh Pakai nyebelim gitu Yang ngomong itu Jon Iya Ada yang bisa kasih tau di bawah plat nomornya B10 berapa tuh gue liat Itu gue sempet ngasepin juga pakai Innova Jon Iya Itu arogan sekali Jon Arogan Mobilnya putih Pelatnya nopil bukan pelat dinas Oh tolong pada minggir, pada minggir Iya Yang mau puter balik, yang nggak mau puter balik ambil kiri Pokoknya kalau yang kayak gitu lu sumpahin aja Jangan disumpahin lah mungkin Jangan, doain aja Jon Doain apa? Doain aja umurnya panjang Jon Biar? Biar.. Ya di doain aja umurnya Oh biar dia kalau gitu dia didoain orang Hahaha Iya 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 Kalau kita nggak boleh doain yang jelek-jelek Jon Trik lu pinter Oke Berhubung 100 ribu Pasti mobilnya udah ganti ban Satu atau dua kali ya Ken Hmm Jadi ini salah satu ban yang lumayan favorit nih Ini jadi Continental Kalau sebutan ininya Jon Ini namanya Conti CCLX2 Hmm Jadi ini ban Di atasnya harga ban bawaan dia Bridge Store Dueler HT Tapi di bawahnya Michelin Iya Tapi kalau kenyamanan Lu apple to apple sama si Michelin masih bisa Jadi istilahnya kalau lu pengen beli kenyamanan yang lebih daripada ban bawaannya Sebenarnya lu bisa cari ban ini Continental CCLX2 Ukurannya 265, 65, 17 Masih kayak baru Jon Ya bannya masih bagus Jon Jadi Ya ini bisa jadi salah satu pilihan ban kalian Enak nih jualannya soong Wah iya udah pasti Jon Tenang Nah nanya dong harga Kita nggak akan ada sesi test drive di mobil ini Cuma kita akan jelasin Beberapa modif yang mungkin Kalau lu beli mobil ini Modif dikit-dikit kayak gini ini udah simple ya Iya Kayak gini contoh stiker gini Delight chrome Nah di light chrome gini Ini ratusan ribu tapi mungkin membuat tampilannya jadi lebih Ya udah Karena dia nyambung sama ini Jon Itu hitam juga Iya Karena dia stop lampnya udah hitam Iya Stop lampnya bening Wih cakep Jonny Emblem belum Emblem belum Emblem nggak usah Justru gua pikir gini Dulu awal-awal gua main Fortuner Gua di light chrome semua kan Kayak misalkan logo Cuma makin kesini tuh Biar masih kelihatan gagah Dan ada sedikit sentuhan nuansa mewahnya sedikit Logonya biarin Ini biarin Ini biarin juga Ini biarin Iya Jadi masih kelihatan nggak mati Tuh Aduh Gini nih Aduh Gampang ya Ini kita buka karpetnya Aduh Masih apik Jon Iya karpetnya masih kayak baru Jon Ini karpet plastik lu beli di S-Hartwer Jon Gitu juga sih kayak baru Aduh kaki bura lagi luti Nah ini Ini liat nih Dasbora juga masih mendor Jadi dia nggak Yang licin banget gitu loh Udah kenyataan Nggak mengkilap Jon Iya Kalau setirnya menurut gue wajar Cuma ada sedikit luka disini Nanti Om Dimas kasih detailnya ya Ini km 100 ribu ya Iya ini belum retrim ya Iya ya Aduh Aduh Suaranya masih gurih Jon Oke Terus dia punya Kayak gini-gini nih Nih masih kencang nggak Jon Ini nih Ini rem tangan biasanya pada botak Iya Kalau ini kan kencang wajar Jon Ini joknya nggak kayak VRJet Kalau VRJet Oh kempes ya Dia nekuk Jadi kalau lu turun kan biasanya lu nggak mau angkat pantat Ini suka ke jeber gitu loh Iya Ini mobil Cetnya 90% Original Oke Terus yang kedua Dan ketiga Waktu mobilnya kan pasti penasaran dong Wih Ini 100 ribu Mobil ini servisnya dimana aja nih Bener ya Kita kan penasaran dong Iya dong Oh tenang Om Om Dimas kasih lihat gambarnya ya Tapi yang Om Dimas kasih itu baru sebagian nih Jon Ngasih ada lagi Jon Masih banyak Iya di Toda juga ada Jon di Toda Iya dia lengkap Jon tuh Nggak cuma di Toyota doang Jadi Lo nggak usah takut Jon Mobil ini Terawatan Bengkel resmi Jadi lo nggak perlu Maksudnya Ya lo takut mobilnya Pokoknya sesuai harga lah Sesuai harga ya Om ya Intinya kalau lo beli mobil ini ya udah lo tinggal pakai Ini juga biasanya hilang Jon Lo nggak tau kan ini apa Itu buat di belakang Jon kalau lo lipat jok Jon Iya Jadi besinya ini om Besinya ini ketutupan Jon Kalau misalkan jok ketiganya dicabut Di sini nih Nah dia ada Ada Biar Biar rata Biar rata Jadi kalau misalkan lo mau bawa barang atau anak lo mau di belakang nggak sakit Nggak kayak ini Pajaknya belan tujuh tuh udah kelihatan tuh Belan tujuh Genap Angkanya bagus sih 16.06 Papa PJH Papa Jual Harim Hehehe 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 VNT itu gimana ya Belum dong kroknya belum pernah dipakai Jon Hah? Dong kroknya belum pernah dipakai Udahlah Belum Udah Hehehe Udah Belum Oh masih baru tuh Jon Itu udah karat atas di Karat kadang aja karat gede jepit di sini Oh iya bawa atas bawah aja Iya baru Jon Iya Coba kunci-kuncinya lihat Masih ada kertas ini lagi nih panduan Tuh Lebay lu Jon Dih Kita kan bukan kaleng-kaleng Jon Pedagang obat lu Yeh bener Coba angkat itu nya Nah Ayo Kita lihat Kalau dia masih belum peraturan ban serep Yang buat buka gini puternya itu masih dipastikin Oh Plastikin ya Ya Enggak Jon Oh enggak Jon Enggak Tapi enggak Tuh Udah dibuka kan udah luka Iya Tapi masih komplit Jon Iya Cuka obat Ini asisten Toyota Jon Ini apa ya Sudah Itu lampu pelatomor Lampu pelatomor Oh masih komplit Jon Oh dia ganti satu berarti Oke Tujuh kali ganti Fortuner Gue masih tetap rindu sama tarikannya VNT Iya Cara bawahnya VNT Suaranya VNT Stutu nya Iya Jadi istilahnya ini adalah mobil yang mungkin masih akan tetap timeless dan juga orang akan tetap pakai karena mobil ini masih ramah dengan biosolar ya Jadi istilahnya kalau VRJet mungkin lo pakai dalam jangka panjang lo pakai biosolar agak sedikit uri ya sama injektornya ya Tapi kalau 2KD lo mau pakai biosolar sampai kapanpun selama lo servisnya tetap rutin masih tetap enak Jon Gitu Kayaknya mau ke Bali naik VRJet 8910 Kio Legender modelnya Terubahan depannya Tadi ya gue biar foto-foto keren Makhluk Iya dong Kita harus tunjukin ke orang Jon Kalau apa Iya kan kalau punya sesuatu harus kita tunjukin ke orang dong Oh iya benar Kita namanya nyombong dong Iya harus nyombong Jon Kita harus nyombong Jon Kalau nggak dihargikan orang Iya kalau nggak dihargikan orang Iya itu masuk akal sih benar Iya buat apa Kalau misalkan lo nggak punya tampang Iya kan lo harus nyombongin harta lo Iya betul Iya kan Kalau lo tampang lo udah keren lo Kan BPKB gue gantung di kunci gue jadi orang tau gue beli PS Atas nama Kenny Joe Ya kan BPKBnya jadi udah bawa-bawa Iya Kalau lo ke Vince Beach Club Nah lo gantung di sini Enggak dong Masalah kunci aja BABKBnya di Sabtu Oh Kocinya lo taruh sini dong Kayak orang-orang Yang digantung di sini Ya kan remote VRJet Terus Biar orang ketahunya bukan Innova Lo balik Jadi ada tulisan Fortuna Oh iya 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 Kalau nggak lo ke Commander Key Lo beli Kasih kunci Land Cruiser Jadi belakang tulisan Land Cruiser Jangan dong itu nggak boh Kalau kedatang mobil lo Kok gini Baby Cruiser Iya 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 Coming soon Coming soon Masih jalan kredit Iya kan Oke Jadi Intinya Tips dan trik ketika lo beli Fortuner VNT Sebenernya simple sih Ya Lo banyak-banyakin aja nonton konten gue Gue juga sering bahas Kilometer dikit Belum tentu dijamin mobilnya bagus Betul Karena apa Perakatan orangnya beda Joe Bukan Ini udah menjadi rahasia umum Nge rollback kilometer VNT ini gampang Oh bisa ya Siapa Oh Bener Enggak gue nanya doang Enggak gue nanya kan Orang ada nggak tau Joe Oke Lo tau gak berarti ini mobil bisa diputer Hah? Tau gak? Tau dong bisa Tau bisa Dan ini mobil paling gampang diputer Iya Tapi balik lagi Nggak mungkin Dan nggak pernah ada Fortuner Fortuner ATPM Yang nggak pernah servis di Toyota Iya Jadi istilahnya kalo lo beli mobil Pastikan itu mobil ada recordnya Iya Itu satu Yang kedua mungkin Terus logikanya Ini mobil udah berapa tahun Kenapa di pasarnya Kilometernya segitu-gitu Aja segitu-gitu Aja 80 ribu 100 100 kecil Iya kan juga John Gini Ketika kemarin gue dapet yang Fortuner Yang platnya ganja 33 ribu Tapi kan itu servis record Iya Jadi cuman servis recordnya kan dia gini Makanya gue bilang ini Gue baru-baru mau jelasin juga Servis record itu Lo nggak bisa ngomong Oh Ini mobil 80 ribu 70 ribunya itu servisnya di Empat-lima tahun lalu Itu kan berarti kan konyol Kecuali mungkin mobilnya dipendam di dalam rumah Iya Ya kan Tapi kan kita bisa ngeliat disitu Jadi istilahnya Kalo misalkan tenggak waktunya 5 tahun Ya dia selama 5 tahun itu Berapa kali ke Servis Servis ya Jadi misalkan ini 120 119 ribu Ya kan dia servis minimal Berarti kan harus 20 kali Di Toyota Paling nggak Setiap tahun ada lah Paling nggak setiap 10 ribu Ada di Toyota Mungkin di 5 ribunya di Toda Paling amal lah kondisi Iya kan gini Kita lagi ngomong Kita lagi coba selidikin dari record Karena ini kan mobil Mobil ini mobil Innova Pasti ada recordnya Iya Kalo mobil CBU Kylian Cruiser Itu udah mulai agak susah carinya Ya kan Nah balik lagi Setelah begitu lo perhatiin kondisi mobil Kalo memang kalian nggak ngerti-ngerti banget chat Ngerti-ngerti banget tabrakan Harus bawa tenaga ahli Bayar lah Bayar dikit lah Lu bayar dikit Cuman jangan sampai lu bayar orang-orang yang sotoy Nah iya betul Sotoy itu gini Jon Ada Jon yang nggak pakai aplikasi Yang aplikasi-aplikasi yang lagi rame tuh 2-3 kali datang ke sini Jon Mobil 2022 dibilang bekas banjir Iya Apa? Indikasi 2022 Jon Oke Tar dulu Banjirnya dimana? Ya itu istilahnya makanya yang kayak gue bilang Aplikasi bisa bener, bisa nggak bener Terus line quizzer Tahun 2003 Ada karat di bangku Dibilang indikasi banjir Nah makanya yang gue bilang gini Ketika lo pakai aplikasi Aplikasi itu akan membuat survei by the book Iya Jadi dia tidak akan lihat by the condition Dia nggak bisa jelasin Karena dia semua ada checklistnya Ya dibilang salah Enggak Dibilang bener juga Nggak 100% bener Jadi istilahnya gitu Nah Dia bilang gini Jon Dia bilang setirnya indikasi rusak Gue bawa ke dealer resmi Normal Iya Itu makanya maksud gue Kadang Tapi gini Dealer resmi juga bisa kecolongan Kadang-kadang gini Contoh kayak Lu bawa line quizzer UK ke dealer resmi Belum tentu dia bisa analisa Iya Karena tenaganya Nah makanya gue bilang Kayak tenaganya ahli Ahlinya seberapa ahli Ada juga yang sotoy Contoh gini sotoynya Misalkan Ininya Bekas tabrak Eh apa Ngedoff catnya Ngedoff iya Oke berarti kan mungkin Antara ini bumper udah di Sol Atau mungkin memang bekas tabrak Iya Bumpernya jadi catnya nggak maksimal Nggak maksimal Tapi kan kalau dia mau lebih lanjut Dia buka ininya Nah Lihat ini Lempeng nggak Lempeng nggak Ada bekas dempul-dempulan nggak Nah Oke Kalau aja Misalkan ini mobil bekas tabraknya di atas Bawahnya lempeng Bawah lempeng Atasnya yang berantakan Sininya yang keriting Jadi istilahnya ya Lu 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 harus bener-bener Tenaga alinya yang bener-bener Bagus Om Ini kebanyakan Udah keharatan Kalau tonton sini Gila masih Masih bagus banget Terus yang kedua Ketika lu ngelihat Oke Bumpernya mulus nih Jon Nggak ada doff Tapi mungkin di pintu sini Ngedoff dikit Tapi mungkin dia nggak kelihatan Iya Nah Artinya kan Dia berarti bukan ahli-ahli banget Iya Tapi dia sotoy gitu kan Biar dapet duit Biar dapet cuan Nah Atau nggak kadang-kadang Ketika lu Bawa orang tenaga ahli Blunder Blundernya gini Jon Banyak sekali Orang-orang datang kesini Customer Bawa orang Eh orangnya malah minta duit sama kita Iya Wah setelah kalau jadi Tolong kasih duit Iya Gue kan nggak mau dong Ya kalau Bapak mau Lihat aja sekali Kecuali Kita kalau kita kasih duit Mau beli jangan-jangan om Kecuali Bapak 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 yang buat tamu kesini Bapak minta komisi Ya mungkin kita masih bisa welcome Walaupun mendingan lihat dulu unitnya Kalau cocok baru panggil tenaga ahli Bener nggak Nah tenaga ahli boleh Banger resmi pun kita juga monggo Kita tidak ada masalah Masalah Ini kita bicara kalau teman-teman Mau nyari VNT di luar ya Istilahnya Ya oke lah mungkin VNT kita lebih mahal Karena dia bilang loh VNT kita mahal Jon Tapi lu cari yang begini setengah mati Bos Setengah mati Gak ada masalah gini Makanya kan gue bilang Ada orang yang lebih rela Meluangkan uang Lebih mahal sedikit Dia beli gak pusing Terjamin sama kita Kita kan kasih garansi Kasian kilometer Gak bakal tabrak Banjir turun mesin Ada juga yang rela Keliling nih Sekarang lu ke Depok Lu liat mobil Mobilnya jelek Lu butuh ongkos gak? Iya Ongkos itu bukan cuma duit Tenaga waktu Tenaga waktu ribet Ya kalau lu pengangguran sih gak apa-apa Kalau lu pengangguran lu banyak acara Atau lu seniman Kayak om dimas Banyak waktu keluang Gak masalah 1,2,3,4,5,6,7,8 Abis ngedit tidur Dan terkadang ketika lu ngeliat 8 mobil Lu busing sendiri Lu bingung kan lu Bandingin Oh yang ini joknya gak ohri Gak jadi Ah gue kesini Gue ngeliat yang ini gak jadi Ya itulah yang dinamakan Kita penjual mobil Minimal kita udah spesialis Fortuner Kita udah ngerti Seluk beluknya Fortuner Jadi istilahnya ketika lu beli Ya udah lu mau request Mau di remap boleh Kemarin gue liat mobil saat ada Boleh apa boleh Gak nyampe 5 menit Gue tinggal pulang langsung Nah iya gini Ini kenapa VNT baru keluar lagi Desember di Eurohouse Pada saat bulan November Kenny ngeliat Sepuluh VNT Berapa yang bakas tabrak? Semua Jon Itu sama fair nih Semua ya? Semua bakas tabrak Contohnya dimana? Yang paling parah nih disini Jon Begitu gue buka Makanya gue bilang Gue gak nyampe 5 menit Gue langsung pulang Yaudah kenapa? Nih Apron depan nih Jon Apron depan nih Ini kalo Fortuner Innova Udah pasti ada angkanya ini nih Kalo dia gantian gak ada Lu ganti baru dia gak bakal ada Angka ini? Angka ini Udah pasti Sticker ini juga gak ada gratis biaya jasa Tapi biasanya ditempel disini Gak tapi kan kayaknya ini kan Bisa di copot Apa ini kan Kalo ini udah pasti nih Udah pasti Terus kayak gini-gini Keling-kelingannya nih Masih ori Masih enak dilihat lah ya Masih enak dilihat lah Nah itu gue Gue kemarin begitu dilihat Udah lah tinggal pulang deh Dia bisa ngaku tangan pertama dari baru Bila gak pernah nabrak Itu dia bilang apa Pas gue ngetabrak Yon Saya gak nabrak pak Saya lagi diem ditabrak Gue gondoknya bukan main Jon Masalahnya apa Jon? Jeng anjing Kalo ngeliatnya satu Kalo ngeliatnya Jauh-jauh Kalo ngeliatnya di Purinda Ya udah lah Gue liat di Jakarta Selatan om Bisa-bisa di omong Saya gak nabrak Saya lagi diem ditabrak Terus cara paling simpel mungkin gini Lo liat sini-sininya masih ketemu Ininya gak lari Ini kan lo masih liat pake mata orang Garis nih Garis gini Ini ketemu Ini ketemu Ini ketemu Itu ketemu Ininya gak mangap nih Iya Wek ya Mungkin karena kita udah biasa kali Jon Jadi gampang ngomong ya Iya 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 istilahnya gitu Intinya Lo tukang toko emas Lo bisa bedain emas asli Iya Atau mas palsu Lo toko jam Lo bisa bedain jam lo ini asli Atau palsu Intinya lo gini aja lah Lo menghemat Misalnya kita lebih mahal Lo menghemat waktu lo Menghemat Eee Duit lo Ya kan Mengecilkan indikasi penipuan Iya Lo beli ini udah gak salah deh Daripada lo Karena ada sebagian pembeli user langsung juga Banyak buah ya Jon Kena tipu Kena tipunya gini Dia dateng ke rumah orang Oke lah Dia ngeliat kita mungkin Lo mungkin selengan Ada tato dikit Iya iya Lo diajakin mabok dikit Dikasih bir Ya kan Ya lo dikasih bir nih Ini kejadian nyata Dan ini pedagang mobil Bukan pemakai Bukan pemakai Kalau lo pemakai lebih parah lagi Jon Gimana ceritanya Jon Jadi dateng Diajak ngobrol Kasih minuman bir Udah akrab Enak Percaya mobil Liat tuh sekilas gitu kan Dibayar mobil Begitu pulang mobil Bekas kebalik Jon Buah Itu pedagang tuh yang kena Dibalikin orang udah gak mau Dibalikin Lo kan gak ada dasar hukumnya Gak ada dasar hukumnya Karena lo belinya sama pemakai Iya pemakai Seatau seakan-akan pemakai Bener gak Tidak punya yang namanya tempat fisiknya Buat Banyak juga Jon Soalnya pedagang pura-pura pemakai juga banyak Jon Banyak Banyak Jon Oke Jadi Saya juga dulu begitu sih Saya juga dulu begitu Jadi dulu jualan mobil Tapi gak jual mobil tambahan Oh Eh enggak dong Enggak Iya lu ceritanya mobil lu banyak darahnya Yang lu berisiin lu Rinsoin Gila ini Aduh abis gua Kalau mobil bekas Tabrak lu gak pernah jual Enggak Mobil bekas istri lu lu jual Jual lu Yang mana Fenty putih Kenapa lu buat ngilangin kenangan apa gimana Yang panjang lah Jon Enggak panjang lah Jadi gua jual lah Udah Karena dia udah move on Bukan Bukan move on Jon Udah 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 Sekian dan terimakasih Untuk semua temen-temen Mohon maaf apabila ada salah kata Tadi yang kita ucapkan berdua Ya istilahnya Banyak konten sensitif di video ini Kita Ntar takutnya ada pihak-pihak yang Merasa dirugikan atau gimana Ada Jon yang ngomong Jon Ngomongannya kasar Jon Jangan Jon Gak boleh ngomong Terus juga maksudnya Gak boleh Jon Kan ada beberapa Pedagang mobil juga kan ngomong ke gua Lu jangan terlalu vulgar Iya Di ini ya Kalau gak suka nonton channel lain Ya sebenernya gini Jon Istilahnya dia ngomong Ya kita kan sama-sama nyari Ya bener sih Cuma teknik dagang orang kan beda-beda Yang penting gua gak pernah nyebut merek Si ini gini Si ini gini Betul Oke Terima kasih semuanya Bye bye Buh Where do I start Where do I start Where do I start Where do I Terima kasih telah menonton!